Hai semuanya, jumpa lagi di channel disini ada film Kali ini saya mau ngebahas bersama kalian mengenai film-film terbaik dari Kayasco de la Rio Ya mungkin dari kalian banyak yang masih asing dengan nama tersebut guys Tapi kalau kalian lihat film-film yang sudah dia bintangi Pasti kalian akan langsung ingat dengan acting-actingnya yang luar biasa Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan follow juga Instagram, nonton tidak film tidak yuk Karena disini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film Film terbaru, film terbaik, artis-artis cantik, serta segala hal seru tentang dunia film dan seluk beluknya Langsung aja kita mulai Film pertama dari Kayasco de la Rio adalah The Truth About Emmanuel tahun 2013 Yang juga diperanin oleh Jessica Bale Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang masih merasa bersalah aras kematian ibunya Hingga suatu ketika ada seorang tetangga yang pindah ke sebelah rumahnya Ia merasa tertarik dengan tetangga tersebut guys yang diperanin Jessica Bale Karena ada kemiripan dengan ibunya Ia pun menawarkan diri itu menjadi pengasuh Yang ternyata anak dari tetangganya tersebut adalah boneka Berikutnya adalah The Master Runner Ya film yang satu ini saya yakin banyak dari kalian yang udah tau dan udah nonton guys Karena memang menjadi ngebum banget saat diputar di base scope Dan sudah ada beberapa ya sehingga tidak saya masukin taunya Dan banyak dari kita yang tau Kayasco de la Rio ini dari film The Master Runner guys Yes karena filmnya yang bener-bener ngebum So ini dia The Master Runner yang harus kalian tonton Film mengenai labirin dan petualangannya Berikutnya ada film mengenai buaya ganas yang menyerang perkotaan Di saat terjadi bencana banjir guys Di tahun 2019 kemarin berjudul Crow Ya kembali Kayasco de la Rio membintangi sebuah film besar guys Karena film ini juga sempat main di base scope Dan bagi kalian yang belum nonton Dan suka dengan film-film mengenai bencana alam Maupun monster setah hewan buas Jangan sampai terlewat film yang satu ini guys Karena tegangnya dapet banget Dan film yang baru nih dari Kayasco de la Rio Dan bener-bener ngebum juga Meskipun banyak kritik karena tidak sebagus film-film sebelumnya Yaitu Resident Evil Welcome to Raccoon City Tahun 2021 Ya kita akuin ya guys Film Resident Evil yang satu ini Memang tidak sebagus yang versinya Mila Jovovic Tapi kita harus menghargai juga Acting si Kayasco de la Rio di film yang satu ini Dimana ia bisa menembus sebuah film sekelas Resident Evil Berikutnya ada film yang paling baru nih Di tahun 2022 Yaitu The King's Doctor Film yang juga diperanin oleh Pierce Brosnan ini Bercerita mengenai seorang raja yang ingin mendapatkan kehidupan yang abadi Hingga ia mencari Putri Duyung dan menangkap Putri Duyung tersebut guys Dengan ambisi bahwa Putri Duyung tersebut dikorbankan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi Tapi kemudian hal tersebut diketahui oleh Putrinya yang berusaha menyelamatkan Putri Duyung tersebut Next ada The Spanning Out Town 2020 Film ini bercerita mengenai seorang wanita Dimana ia merupakan atlet skater dan ingin kembali ke dunia yang dicintainya ini Setelah ia mendapatkan cedera yang serius guys dan mengerikan Tapi kembalinya ia ke dalam dunia skater tersebut tidak mudah guys Karena banyak badai yang menerpa Seperti hantu cedera Ataupun mengenai masalah-masalah rumit yang lainnya Serta pasangannya Ini dia Spanning Out Town 2020 Dan bagi kalian penggemar Pirates of the Caribbean Yes, Kayasko Delario sempat membintangi di salah satu film Pirates of the Caribbean Yaitu di tahun 2017 Berjudul Dead Man Tell No Tales Ya penampilan Kayasko Delario tersebut menarik perhatian ya guys ya Karena perannya cukup aduhai dan cukup memikat terutama bagi para kaum pria So bagi kalian yang tidak menyadari ada kaya disitu silahkan tonton ulang guys Next ada film thriller Tiger House tahun 2015 Film ini bercerita mengenai dua insan kekasih yang sedang bermasalah dalam hubungan mereka Dan ternyata si wanita ini hamil guys Hingga wanita ini menyelinap ke rumah pacarnya dan mereka mendiskusikan hubungan mereka Tapi ternyata Tidak hanya dia yang sedang menyelinap di rumah kekasihnya tersebut Ada orang asing lain yang berniat jahat di dalam rumah kekasihnya tersebut nih guys Next ada film Clash of the Titans tahun 2010 Film yang berkisah mengenai monster dan dewa Yunani ini guys Ternyata juga menampilkan Kayasko Delario tapi di awal karirnya Sehingga membuat ia hanya menjadi pemeran pembantu guys Tapi tetap keren abis ya dan ia masih terlihat muda banget guys So bagi kalian yang ingin melihat acting Kayasko Delario muda Bisa nonton film keren yang satu ini Clash of the Titans Berikutnya ada Extremely Big Shockingly Evil and Fall tahun 2019 Film ini juga menampilkan aktor kawakan Jack Efron dan artis cantik lainnya Lily Collins Dan disini Kayak berperan sebagai wanita yang berkacamata dan berpenampilan culun guys So kalian akan menonton acting Kayak yang berbeda di film ini Bercerita mengenai seorang pembunuh berantai Dimana kakaknya tidak mempercayai bahwa ia sebenarnya seorang pembunuh berantai Next ada Wuthering Heights tahun 2011 Film ini bercerita mengenai seorang pria berkulit hitam yang miskin Hingga ia bertemu dengan keluarga kaya raya guys Dan disana ia terlibat kisah cinta dengan seorang wanita yang tentunya diperanin oleh Kayasko Delario Ini dia Wuthering Heights salah satu film yang akan bikin kalian baper guys And the last one film dari Kayak yang harus kalian tonton ada Now Is Good tahun 2012 Film ini diperanin oleh Dakota Fanning guys Sedangkan Kayaknya menjadi pemeran pembantunya Bercerita mengenai seorang wanita yang umurnya tidak lama lagi Sehingga ia ingin melakukan banyak hal Hingga kemudian ia jatuh cinta Ini dia Now Is Good Oke itu dia guys film-film terbaik dari Kayasko Delario yang harus kalian tonton Thank you banget udah nonton video ini Sampai jumpa di video saya yang lain Tetap sehat selalu dan bye-bye Sampai jumpa di video saya